Cori 27A1Q kasih kita lihat kualitas dan harga yang amazing. Apakah adenya yang 27A1 tanpa Q mampu mengepetin Cori sekarang? Setelah kita lihat kualitas 27A1Q yang punya kualitas luar biasa dengan fast IPS-nya, apalagi ditambah hal yang paling nikmat, harganya murah bos, 700-1 juta. Bedanya sama brand internasional tier 1. Dan pastilah banyak dari kalian minta di kolom komentar untuk tesnya adiknya Full HD 165H. Dan hal yang paling lucu kita bisa lihat di tulis 3 years warranty. Dan ditambah dari website cori.net juga ditulis hal yang sama, 3 years warranty. Yang gimana hal ini tuh jauh banget dibanding garansi yang dikasih IPASON Indonesia. Buat kalian yang nggak tau, garansi IPASON Indonesia buat monitor Cori ini cuma 1 tahun kalau terjadi kerusakan. Dan garansi .pixel-nya minimal 5.pixel terjadi baru bisa klaim garansi. Dan kalian juga mesti kirim ke alamat IPASON di Kota Jakarta. Jadi biaya omkos kirim, kalian pun mesti bikin kirim. Ya sebenarnya konsep garansinya agak gacha sedikit. Sesuatu yang mesti lu terima karena harganya yang murah. Dan memang Cori yang satu ini pun paling murah di pasaran sekitar 600 ribu lebih murah dibanding pesaing IPS-nya Lenovo G2720. Bell quality-nya ini sama percise dengan S1Q yang kemarin gue udah review. Semua bagiannya premium dari kaki, stand-nya, semuanya dari bahan yang berkualitas. Ergo stand-nya juga udah full, semuanya ada, dan kualitasnya cukup mulus untuk dimainin. Yang tipe Full HD ini nggak ada claim apapun dari Cori, ya basic gitu aja. 27-in, Full HD, IPS gaming. Ya dimana itulah kurang menarik yang monitor 1 ini dibanding seri S1Q. Tanpa face IPS, kualitas respawn time-nya agak kurang. Di preset Oday Off nggak terlalu menarik di 16ms, Oday On cuma 12ms, no overshoot. Dan preset-nya cuma 2, berarti Oday On adalah preset terbaik di monitor ini. Memang masih masuk ke kualitas IPS panel, cuma jelas ini bukan yang amazing. Panel-nya ini 112% lebih lambat dibanding S1Q-nya, di segmen yang sama 144Hz. Dan kualitasnya juga sangat jauh dibanding Gigabyte G24F. Dan di segmen yang sama, Cori juga masih lebih lambat, 65% dibanding Lenovo G2720. Dan gue coba push sampai 60fps. Panel-nya masih cukup stabil tanpa overshoot. Posisinya nggak berubah dan masih sedikit kalah dibanding Lenovo. Dari sisi warna, treatment Cori ke monitornya udah bagus dengan gameng. Udah oke di 2,2, cuma kurang stabil aja. Kualitasnya mirip sama A1Q dan 5 Delta E udah masuk ke sangat akurat. Gamutnya bisa sentuh 68% Rek 20-20. Kualitasnya mirip sama A1Q. Dan monitornya udah wide gamut juga. Secara saturasi dan akurasi P3-nya, biasa aja di 8,7. Warna bluenya agak miss target jauh. Posisinya masih kalah juga sama Cori A1Q dan juga Xiaomi ataupun OOC. Dan seperti biasa, saturasi dan akurasi SRB-nya akan oversaturated di default kayak gini. Dan akan selalu oversaturated di monitor satu ini. Karena cuma dikasih preset di Cip3 yang itu pun nggak bekerja dengan baik. Jadi bisa lo skip preset satu ini. Langsung aja gue kalibrasi manual, targetnya ke 200 nit. Pake settingan yang ini. Gue cuma bisa bikin CCTV-nya lebih mepet. Tapi ada sedikit miss di gamma untuk preset user ini. Jadi akurasinya nggak terlalu berubah gimana. Walaupun gue full kalibrasi pake Kalman, create is-isi profile juga. Ya putih keluarnya memang udah perfect. Tapi memang birunya agak miss jauh. Nggak terlalu banyak berubah di akurasi warnanya. Dan ini hasil maksimal kalibrasi color space SRGB. Is-isi profile-nya kalian bisa download di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa pake settingan optimal yang tadi gue kasih. Kontrasnya sendiri udah melebih standarnya IPS 1100-1. Max brightness-nya sedikit kalah dibanding A1Q ataupun Lenovo G2720. Tapi masih dalam batas yang bagus. Minimum brightness-nya juga udah cukup gelap, panel-nya. Dan jangan lupa singkir kena yang tidak penting. Kelengkapan lainnya kabel power dan display. Harga monitor ini 2,8 juta dengan garasi 1 tahun iPhone yang udah gue jelasin di awal. Buat gue sih monitor ini biasa aja. Secara value jelas jauh lebih baik 2781Q-nya dengan nambah cuma 600 ribu. Di monitor itu respon timenya jauh lebih kenceng dan udah QHD juga. Yang buat gue aneh sih keputusan koruy pasang USB-C 65W di monitor Full HD. Siapa yang akan pake? Gue rada bingung sebenernya. Orang yang punya laptop yang di power up sama USB-C sih memang enak. Satu kabel untuk semuanya. Bisa buat display sekaligus ngecas laptop. Tapi orang ini yang akan komplain masalah kepadatan pixel di 278 Full HD kayak gini. Karena mereka terbiasa pake layar laptop yang kecil yang pastinya akan lebih tajam. USB-C-nya malah menurut gue lebih better masuk ke 2781Q-nya. Nambah 100-200 ribu pun di harga monitor. Orang masih rela beli monitor itu dan lebih make sense juga QHD di 27-in. Jauh lebih tajam dari Full HD di sini. Tapi ya itu keputusan koruy. Yang entah apa alasannya cuma nggak make sense aja buat gue. Di sisi lainnya koruy ini dijual di koruy.net kisaran harga 2,5 juta. Dan pilihannya disana cuma marketplace Amazon berarti ini market US. Sedangkan di China gue nggak bisa nemuin SKU Full HD ini lagi. Tapi versi QHD-nya 2781Q udah dibanting sekarang ke 2,5 juta. Jadi ada kemungkinan 3 bulan dari sekarang. Mungkin Januari 2023 akan turun harganya juga. Tipe yang QHD dan juga yang satu ini. Yang bikin gue bertanya kalau QHD 2,5 juta. Apa jadinya Full HD kayak gini? Di bawah 2 juta gitu. Nggak waras ya? Nggak waras sih persaingan di China. Kalau sekompetitif apa coba? Harga bisa sampai di push segila itu. Indonesia memang cuma bisa ngimpi. Thank you buat Ipason yang udah sponsorin video ini. Gue harap garansi 3 tahun. Bukan hanya dicetak di dusnya aja. Tapi bisa jadi kenyataan di Indonesia. Karena produknya koruy ini punya potensi yang besar. Apalagi harganya murah. Dan kalau kalian mau support gue, bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Gue Lwin dan GTD. Sampai jumpa nanti.